Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Akhima Utami Kali ini saya akan Membagikan tips Tentang cara membuat Nugget tempe yang tentunya Enak, murah Berkisi dan simple Sebelumnya jangan lupa di like Comment dan subscribe ya Untuk bahan-bahannya ini ada Satu butir telur Ada masak umum Ada juga garlic powder Selanjutnya ini juga ada tempe Kebetulan saya pakai Dua papan tempe yang kecil ya Ini ada juga Tepung terigu Kurang lebihnya sekitar 2 sendok makan Dan ini ada Tepung panir Atau tepung roti ya Pertama-tama Kita pecahkan telurnya dulu Kemudian kita Masukkan garlic powder Sesukupnya aja ya Ini agak membuka Karena nutupnya kurang rapat Kemudian kita Masukkan masako Atau kaldu ayam Boleh pakai merk apa aja Kita aduk-aduk Sampai nanti Tercampur rata Bagi yang gak punya bubuk bawang putih Bisa pakai bawang putih Dihaluskan ya Diulek Dihaluskan gitu ya Kebetulan ini adanya bawang putih bubuk Jadi saya pakai bawang putih bubuk Selanjutnya kita masukkan tepung terigunya tadi Sedikit-sedikit dulu aja Nggak usah langsung Karena ini kan menyesuaikan Tiap telur kan itu beda-beda Ada yang kecil Ada yang besar Kita masukkan sedikit-sedikit aja Selanjutnya kita masukkan tempenya tadi Kita aduk-aduk Kemudian Nanti kita masukkan ke dalam tepung panur Ini sangat simpel sekali ya Siapapun pasti bisa buat Yang pasti juga tentu rasanya sangat enak Bahan-bahannya pun mudah didapat ya bunda Karena rata-rata ini bahan yang kita dapatkan sehari-hari Selanjutnya kita masukkan ke dalam tepung panur Selamat menikmati Ini dia setelah adonan tadi sudah kita masukkan Kemudian kita panaskan minyak Dan langsung kita goreng Gorengnya boleh pakai api yang sedang dulu Kemudian nanti menyesuaikan ya Kalau kayaknya kurang mentang Bisa dibesarkan apinya Jadi jangan langsung besar dulu ya Ini dia tampilannya sudah jadi Tempe crispy Yang tentunya enak Sehat Ngenyangin Cocok untuk cemilan Dengan bahan yang sangat mudah Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya